Ya, pemirsa, seni teater menjadi salah satu seni yang saat ini kembali menggeliat. Anak-anak muda pun, khususnya para pelajar, menjadikan teater sebagai wadah berekspresi dan menyalurkan bakat seni. Setelah sempat terhenti selama pandemi, geliat teater kembali bergelorak. Seperti pertunjukan yang digelar di gelanggang remaja Jakarta Selatan ini. Dan inilah aksi panggung para pelajar SMAN 47 Jakarta. Dalam teater yang berjudul Arlander, mereka beradu bakat akting di atas panggung. Uniknya, pertunjukan teater digelar dalam bahasa Inggris. Misahkan cerita yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat Jerman dalam mencari arti kebebasan di era kerajaan Jerman kuno. Tak hanya seni aktik, terdapat juga penampilan seni tari dan seni suara yang dibawakan apik pada pelajar ini. Penonton diajak untuk masuk ke dalam kehidupan tokoh utama Lucy Kaspersky, yang berjuang melawan musuh untuk menemukan arti sebuah kebebasan dan pengorbanan. Pemainnya, aktingnya keren-keren semua. Semuanya juga sangat menjiwai perannya masing-masing. Intonasi suaranya juga lumayan jelas, jadi happy banget sekarang menonton di sini. Pertunjukan ini mengisipkan pesan bahwa kebebasan hak semua orang yang harus dijalani dengan tanggung jawab. Gelaran teater ini menunjukkan bahwa seni teater masih digandungi anak muda dalam negeri sebagai wadah menyalurkan aspirasi di bidang seni. Dari Jakarta, Amrina Rida, Abdul Rosit, AINUS Mawakorkan.